Jalur Kereta Api Cepat Bayangannya ini harapan kami di sini Contohnya dari Jakarta menuju Surabaya Apabila bisa sampai dengan waktu 3-3,5 jam Wah ini yang tadinya long distance Ada long distance relationship di Jakarta-Surabaya Jadi batal LDR Sangat mudah mereka ketemuan Jadi ini yang kami sangat ingin dorong Dimana jaringannya bukan hanya Jakarta-Bandung Jakarta-Bandung adalah fase awal Jepang maupun China pada saat mendorong Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Itu merupakan tahap awal Dari Jakarta-Surabaya Jadi fase pertamanya lah sebenarnya Nah ini yang tentunya Dengan adanya Jakarta-Surabaya Jogja bisa sampai dalam waktu 2 jam misalnya Ini kan merupakan hal yang sangat luar biasa Terus ke Solo mungkin 2,5 jam Nah ini hal-hal yang tentunya menjadi semangat Bagi kami semua di KCIC Di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Untuk mempercepat mimpi itu terrealisasi Jadi sempat maju kita tahu ya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini adalah fase awal Yang nantinya akan diperpanjang sampai ke Surabaya Yaitu misi-visi dari KCIC Tadi juga menyinggung kota-kota ya Seperti kota Solo dan Jogja Semoga kota itu bisa dilewati oleh kereta cepat Dikarenakan semi cepat sudah lewat Semarang Dan juga kota Jogja adalah kota pariwisata Yang sering dikunjungi oleh wisatawan Asing maupun di dalam negeri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!